Aksi Nyata Modul 1.4 Mengenai Budaya Positif Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Aris dan Ahyar tahu kenapa hari ini dipanggil di ruangan ibu kepala sekolah? Tidak tahu. Okay. Masih nggak tidak kejadian kemarin waktu pelaksanaan maulik maulik maulik, apa yang terjadi? Nah. Kalian berdua? Bebekah. Ya. Betul ya? Seperti itu kejadiannya? Ya. Sekarang bu Ayung ingin tahu ceritanya sebenarnya apa sih yang terjadi? Mungkin mulai dari akhir dulu, semakan. Saya diambil dengan colek sama Aris. Dicolak-colek, apanya yang dicolak-colek? Dicolak-colek. Dicolak-colek, sekali? Berkali-kali. Oh, berkali-kali. Terus apa lagi yang dilewukan Aris? Berkali-kali. Oh, hanya dicolak-colek bajunya. Betul Aris, seperti itu? Iya, betul. Oke, kenapa kamu mencolak-colek bajunya, Ahya? Awalnya mau bercanda itu. Oh, mau bercanda. Terus ternyata? Akhirnya marah dan mengamu. Marah dan ngamu. Terus apa yang dilakukan Ahyar? Akhirnya mukur saya. Terus yang kamu lakukan? Terus yang juga mukur. Akhirnya kamu balas mukur. Jadi itu yang terjadi. Nah, jadi Ahyar ini merasa tidak terima. Tidak terima kalau dicolak-colek bajunya. Nah, coba dicolak-colek seperti apa sih? Dikinikan atau gimana? Katanya. Di apakan? Dicolak-colek begini? Ditarik bajunya. Oh, ditarik bajunya. Ya, sering gitu ya. Padahal akhir posisi sedang mendengarkan ceramah ya. Waktu dikegang mendengarkan ceramah agama dari Ahyar. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Aris ini benar tidak? Tidak. Tidak. Terus, Ahyar yang membalas dengan menghukum, apakah juga digunarkan? Tidak. Eh, tidak. Nah, kalian sudah punya keyakinan di kelas ya. Nah, masih ingat apa keyakinan kelasnya? Masih. Masih, apa itu? Menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, kira-kira apa nih yang harus dilakukan untuk kalian memperbaiki hubungan? Meminta maaf. Oke. Jadi, kalian berdua posisinya sama-sama tidak digunakan ya. Tapi memang Ahyar mencoba untuk melindungi diri. Oke, kira-kira Ahyar mau memaafkan Aris? Iya. Mau, yang Aris juga mau memaafkan Ahyar? Iya. Oke, dan sekarang silahkan saling bersalamat ya. Silahkan. Oke, sudah selesai ya. Nah, di kelas tidak boleh bertangkar dan bertelahi lagi. Harus saling menghargai dan menghormati sesama. Nah, oke. Terima kasih kalian boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.